Saya ingin sembuh dan saya tentu minta kepada dokter di atas segala dokter, Allah yang Maha Kuasa, untuk membantu saya, menyembuhkan saya. Dunia hiburan kehilangan salah satu aktris terbaiknya, Rima Melati, meninggal dunia Kamis 23 Juni 2022. Rima Melati yang sempat berada di Ruang Intensive Care Unit atau ICU RSPAD Gato Subroto disebut meninggal dunia, kanda komplikasi penyakit. Awalnya Rima sempat mengalami infeksi hingga menyebabkan demam tinggi, kemudian terjadi infeksi lain. Terlepas dari kondisi terakhir yang kemudian menenggut nyawanya, semasa hidup Rima Melati dikenal sebagai penyintas kanker payudara. Kisah perjuangannya melawan kanker payudara Stadium 3B, saat itu terus menjadi inspirasi bagi wanita lain. Rima Melati dinyatakan sembuh dari kanker payudara yang sudah menjangkitnya sejak tahun 1989. Saat itu, Rima menjalani kemoterapi ke Belanda dengan ditemani suaminya mendiang trans tumbuhan. Setelah dinyatakan sembuh, Rima sering berbagi tentang pentingnya menjaga hidup sehat. Karena dia meyakini, salah satu penyebab kanker yang dideritanya disebabkan oleh kebiasaan merokok saat masih remaja. Tapi, sejak mengetahui dirinya menderita kanker, Rima mulai menjalani hidup sehat dan tidak lagi merokok. Bahkan semasa hidup, Rima Melati dikenal aktif di Yayasan Indonesia tanpa tembakau. Dia juga pernah terpilih sebagai satu-satunya orang Indonesia dari 10 warga dunia yang mendapat piala dari WHO untuk Award No Tobacco Day tahun 2006. Sebagai wanita yang berhasil sembuh dari kanker payudara, Rima Melati kerap mengkampanyekan kesehatan payudara di bawah bendera Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta. Rima sering mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini, terutama bagi wanita berusia 35 tahun ke atas. Tak hanya memperhatikan kaum wanita, Rima Melati juga sering mengingatkan kaum pria untuk waspada terhadap kanker payudara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!